Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan komisi yang akan didapatkan setiap individu jika ikut dalam Kongres Luar Biasa atau KLB. Menurut testimoni yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mubagu, Gerald Peter Runtu Thomas, peserta yang ikut dan memilih Muldoko akan mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah. Namun, dari informasi yang diperoleh, peserta hanya mendapatkan komisi sebesar 5 juta rupiah. Di lansir Tribunews.com, Gerald menceritakan bahwa dirinya menolak ajakan untuk mengikuti KLB di Deliserdang, Sumatera Utara. Hal tersebut lantaran ia bukanlah Ketua DPC. Menurut AHY, Gerald mengaku diiming-imingi uang sebesar 100 juta rupiah jika hadir dan memilih Muldoko sebagai Ketua Ubum. Namun, nyatanya peserta hanya mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah mengetahui tidak mendapatkan jumlah yang dijanjikan, Gerald dan sejumlah kader sempat memberontak dan mengancam akan pergi dari KLB. Ada pun kader-kader daerah yang memberontak adalah kader Maluku, diikuti Papua, lalu Sulawesi Utara. Akan tetapi, pemberontakan itu akhirnya tak berlanjut karena adanya tambahan uang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebanyak 5 juta rupiah. Atas perlakuannya, Gerald juga menyampaikan penyesalan karena telah hadir mengikuti KLB di Deli Serdang tanpa seizin Ketua DPC Kota Mobagu. AHY sendiri mengaku bangga karena Gerald berani mengaku dan meminta maaf kepada dirinya dan Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!